Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam memirsa menjaga pelasarian alam yang dilakukan oleh setiap desa merupakan suatu kewajiban bagi setiap masyarakat. Seperti hanya desa Sugimukti mendapatkan penghargaan dari BirdLife Indonesia Association Award 2024. Satu-satunya perwakilan di Jawa Barat, desa yang dedikasinya dalam mengembangkan berbagai inisiatif pelasarian lingkungan. Sejak menjabat sebagai kepala desa, Ruswan Bukhori berhasil membentuk dan melembagakan Pasukan Jaga Leweng PJL, sebuah kelompok pemuda desa yang berperan aktif sebagai pemantau hutan dan keanekaragaman hayati. Dengan komitmen yang kuat terhadap pelestarian alam, beliau juga menggunakan skema perhutanan sosial hutan desa untuk mendorong pengelolaan hutan yang lestari. Kebijakan ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Desa Sugimukti No. 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, serta sejumlah peraturan desa lainnya yang menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan desa. Pembangunan desa adalah penghargaan tertinggi, versi buruk Indonesia yang diberikan kepada individu yang berhasil membuat model-model pendekatan konservasi yang efektif di tingkat tampak. Nah, di Sugimukti kami menemukan sosok itu, seseorang yang mampu mengintegrasikan pendekatan konservasi dengan pembangunan desa. Banyak pikiran-pikiran beliau, Bapak Haji Ruswan Bukori, yang mampu membawa desa ini menjadi desa yang maju, bahkan menuju lestari. Desa Sugimukti telah bertransformasi dari status desa tertinggal pada tahun 2019, menjadi desa mandiri pada tahun 2022. Inisiatifnya adalah membangun desa wisata berbasis pelestarian alam, seperti melalui kegiatan patuha bird camp dan kegiatan pengamatan burung, tidak hanya meningkatkan perekonomian desa, tetapi juga menyatukan upaya konservasi dengan pengembangan para wisata berkelanjutan. Hingga saat ini, wisata pengamatan burung di desa Sugimukti telah menarik kunjungan mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Barat, perusahaan swasta dan agen perjalanan wisata, termasuk tamu-tamu dari manca negara. Berada di paling ujung Kabupaten Bandung, dan kebetulan mungkin di sini ada kawasan-kawasan yang sangat luas hutannya. Jadi ketika barusan mendapat penghargaan biaya UUD ini, sebetulnya bukan harapan kami dan kita tidak menyiangkan di alas itu. Karena kita bertanding itu dengan beberapa daerah, Jawa, Sumatera, jadi biaya ini merupakan salah satu pemerhati yang ada di Indonesia, karena di sini namanya juga burung Indonesia ya, dan sekarang bermitra dengan Malaysia. Sebetulnya bukan kebanggaan, tetapi ya ini merupakan salah satu semangat gitu, untuk bagaimana kita menjaga alam, terusun alam yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, dan sekaligus mungkin di biaya UUD ini merupakan salah satu motivasi kami untuk menjaga alam. Alam ini benar-benar bisa lestari, bisa menghasilkan dan menghadirkan kenyamanan buat para pengunjung wisatawan. Kepala Desa Sugimukti ini juga mampu menyuarakan pentingnya pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat setempat pada tahun 2023. Inisiatif Desa Sugimukti ini menjadi tujuan belajar bagi 10 desa di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Uai Kambas yang terinspirasi langsung dari pengalaman Desa Sugimukti dalam mengintegrasikan konservasi alam dengan pembangunan desa. Tim Liputan, Bandung TV